Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan satu keluarga di Mabar, Medan. Dari rekonstruksi terungkap, tersangka Andi Lala merupakan eksekutor tunggal pembunuhan lima orang tersebut. Selain pagi, polisi memulai rekonstruksi pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari lima orang di Mabar, Medan. Rekonstruksi dilakukan di sejumlah titik oleh ketiga tersangka, Andi Lala, Roni Anggarar, dan Andi Saputra. Lokasi utama rekonstruksi adalah tempat kejadian perkara, yakni rumah korban. Dari rekonstruksi terungkap bahwa tersangka Andi Lala merupakan eksekutor tunggal pembunuhan lima orang tersebut. Saat Andi Lala menghabisi korban Rianto, kedua tersangka lain menunggu di teras rumah. Kemudian Andi Lala menyuruh mereka memutar mobil yang diparkir di pinggir jalan. Saat tersangka Roni Anggarar dan Andi Saputra memutar mobil, Andi Lala menghabisi anggota keluarga lainnya karena mereka terbangun dari tidur. Karena situasi tadi, ada dua adegan terakhir yang belum dapat kami laksanakan karena masyarakat sudah mulai menyerang para tersangka. Jadi berapa adegan yang dilaksanakan? 46. Hanya 46? Ya, dua nanti kita laksanakan di Polda. Itu juga untuk adegan yang intinya yaitu terjadinya peristopidana itu sudah kita lakukan di sini. Saat rekonstruksi berlangsung, warga dan keluarga korban berkerumun di sekitar lokasi dan meneriaki para tersangka. Sejumlah warga yang marah mencoba memukul dan melempar tersangka. Untuk mengembangkan rekonstruksi ini, polisi mengerahkan 350 orang personel. 200 dari Polres Pelabon-Pelawan, kemudian 150 dari Polda. Sistem pengamanannya seperti apa? Sistem pengamanan kita buat sifatnya untuk memblokir. Jangan sampai ada KTKP yang gangguan-gangguan. Baik dari pihak korban maupun dari masyarakat lain atau pihak-pihak lain yang ingin mengganggu kelancaran daripada rekonstruksi. 9 April lalu, satu keluarga yang terdiri atas sepasang suami istri, dua orang anak dan seorang nenek ditemukan terbunuh di rumah mereka di Mabar, Kota Medan. Seorang balita berhasil selamat dari pembunuhan tersebut. Polisi kemudian mengungkap kasus ini dan menangkap sejumlah tersangka pembunuh. Tersangka utama, Andi Lala mengaku merampok dan membunuh korban karena dendam. Yan Prabudi, Medan. 9 April peristiwa pembunuhan satu keluarga terjadi di Medan Delis, Medan Sumatera Utara. Lima orang yang merupakan satu keluarga tewas. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menangkap para pelaku. Lianto dan empat anggota keluarganya ditemukan tewas di rumahnya pada 9 April 2017. Jasad Lianto, beserta istri, mertua, dan dua buah hatinya ditemukan oleh tetangga. Sedangkan satu korban lainnya yang merupakan anak korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat penyelidikan, polisi menduga pembunuhan direncanakan oleh lebih dari satu orang. Lingkungan tempat tinggalnya, korban dikenal baik. Korban Rianto yang bekerja sebagai penjaga gudang sembako tidak pernah berselisih dengan orang lain. Polisi hanya butuh waktu singkat untuk menangkap pembunuhan satu keluarga ini. Dua orang pria warga Lubuk Pakam berhasil ditangkap tim Jantan Ras Polda, Sumatera Utara. Satu tersangka yang merupakan eksekutor terpaksa ditembak karena berusaha melarikan diri. Setelah satu pekan melakukan pengejaran, tim gabungan dari Polda, Sumatera Utara dan Polda Riau berhasil menangkap Andi Lala, otak pelaku pembunuhan di Jalan Lintas Rengat Tembilahan, Desa Pekandua, Kecamatan Kempes, Kabupaten Indra Giri Hilir. Motif pembunuhan kemudian terungkap. Andi Lala menyimpan dendam kepada korban Pianto. Eko Ardi, CNN Indonesia